. Tarik jersi pemain Jordania sampai sobek. Klok sangat bersemangat. Ada hal cukup unik tersaji di laga babak pertama antara timnas Indonesia vs Jordania, Minggu-Tanggal 12 Juni tahun 2022. Kejadian tersebut melibatkan gelandang timnas Indonesia, Mark Klok dengan pemain Jordania, Mossa Altamari. Sekira menit ke-26, Mark Klok mencoba mengejar pemain Jordania bernomor punggung 10, Mossa Altamari. Sayangnya, Mark Klok kalah adu sprint dengan Altamari. Klok lantas mencoba menggang bahu sang lawan untuk mengganggunya. Altamari yang terus melaju membuat Klok hilang keseimbangan. Ia terus memegang jersi Altamari yang membuat jersi tersebut robek sangat besar. Jersi tersebut tak bisa digunakan lagi lantaran sobek yang terlalu menganga. Ia pun harus mengganti jersi terlebih dahulu sebelum melanjutkan laga. Sedangkan Mark Klok mendapat hadiah kartu kuning. Di babak pertama sendiri, timnas Indonesia sejatinya mampu mengimbangi Jordania yang memiliki peringkat FIFA lebih baik. Skuad Garuda juga tak canggung dalam membangun serangan-serangan demi mengancam pertahanan lawan. Pratama Arhan masih menjadi tumpuan utama dalam penyerangan tim di laga ini. Selain itu, Arhan juga punya senjata lain. Ia kerap menunjukkan skill lemparan jauhnya saat Indonesia mendapatkan lemparan ke dalam. Hampir dalam tiga lemparan yang dibuat Arhan, Indonesia dapat merepotkan Jordania. Sayangnya, si kulit bundar belum mau masuk ke dalam gawang Jordania.